Halo everyone, welcome back to my youtube channel So, di video kali ini Aku bakal maskeran Sambil cerita tentang Pengalaman aku dulu menggunakan masker By the way, masker yang aku pakai Ini dari Relendola Ada 3 varian, acne, salmon DNA Sama yang brightening Dan yang bakal aku pakai kali ini tuh Brightening, sebelumnya aku udah pernah Review di video aku yang sebelumnya Yang ini Yang salmon DNA Waktu itu mau sekalian sama yang ini Tapi aku pengen tau dulu Dari satu masker itu Hasilnya gimana dari satu bungkusnya Nah, sekarang baru yang ini sambil Jadi ini baru pertama kalinya banget Aku mau coba langsung first impression ke kalian Dan aku ini Baru cuci muka doang Jadi kalau kalian mau pakai masker Mau itu sheet mask Pokoknya permaskeran Pastiin cuma cuci muka doang Jangan langsung pakai toner, moisturizer, atau skincare lain Jadi pakai dulu ini Baru setelah itu pakai skincare yang lainnya Untuk satu bungkus segininya itu Rp18.000 atau Rp19.000an di official shopnya Yang di mall Tapi kalau misal di start Itu harganya tuh lebih rendah Karena aku takutnya itu Bukannya ori Jadi langsung belinya di mall Dan nanti link produknya bakal aku simpan di deskripsi Dulu juga aku tuh pernah beli masker di beda toko Dua toko pas pembelian pertama tuh aman-aman aja Dan harganya tuh hampir sama sebenernya Tapi pas pembelian kedua Di beda toko Itu malah jerawat aku tuh makin banyak Kejadian pas aku beli masker Himalaya Sama masker Daisy Biasanya masker Himalaya sama Daisy tuh pas aku jerawatan Super ngepek banget di jerawat aku Dulu kulit aku atau kondisi wajah aku juga Bukan yang mukanya tuh sering banyak jerawatan Tapi jerawat aku ini muncul dulu Karena aku salah pilih skin care Salah memilih kebutuhan skin care Salah mencampur ingredients Atau mencampur skin care A sama B Jadinya aku jadi jerawatan Dan sekarang jerawat yang aku tunggu Biasanya tuh kalau mau hide Jadi pastiin beli di official shopnya Di official storenya bener-bener Tapi kalau misal ada store yang sering kalian beli Dan terpercaya Ya silahkan aja Tapi ini sebagai pengalaman dari aku Cerita dari pengalaman aku Untuk airnya Aku pake air mawar Biasanya aku pake air biasa Tapi baru di masker Lodola ini Aku pake air mawar Karena kebetulan ada Dan perbandingannya satu banding satu Sebenernya sekarang udah banyak banget Masker yang gak diseduh Langsung dipakai Langsung ke muka Tapi ya kalau kalian nyaman Sama masker serbuk ini Silahkan Cuman yang aku gak suka Dari wadah masker serbuk tuh Kebanyakan gak Yang ada tutupnya yang pelip gitu dong Jadi harus bener-bener ekstra Nyimpannya Biar gak jadi keras sih maskernya Sebenernya masker ini tuh Gak terlalu harum Tapi karena pake air mawar Jadi harum banget Dan kayak ada serbuk-serbuk kecilnya gitu Salmon DNA juga hampir sama Ada serbuk-serbuk ini Cuman yang salmon DNA tuh Warna serbuknya tuh Pink Dan yang kecil-kecilnya juga warna pink Aku baru berani pake ini Karena emang jawatan aku tuh Lagi mateng-matengnya banget Pas kemarin-kemarin Jadi baru mau pake sekarang Kedua produk yang aku rasain ini tuh Pas dipari ke muka Rasanya dingin Dan ada sedikit cekat-cikit pari Di area hidung Khususnya hidung sebelah sini Kalau area yang lain tuh Gak ada rasa cekat-cikitnya Ini ditunggu 10-15 menit Di komposisinya Untuk yang mencerahkan itu Dia tangan-tangan niacinamide Dan ini tuh kayaknya Bakalan cepet kering Gak bakal sampai 10-15 menit Pokoknya aku bakal tunggu sampai agak kering aja Gak bakal sampai 10-15 menit Karena jenis kulit aku adalah Jenis kulit kering Dan lebih enak tuh pakenya di malam hari Iya kalau maskeran sekalian Me time Setiap hari kayak gini Kurang enak Kecuali masker yang untuk ekspo Sebelum kalian make up-an Biar pori-pori tuh lebih tersamarkan Karena aku gak bisa ngomong lagi Ini udah makin keras Nanti aku lanjutin setelah masker ini kering Ini after setelah dibilas Belum bener-bener kering Aku gak sampai bener-bener kering banget Dan gak sampai 10 menitan Cuma 9 menitan tuh Mukaku udah kayak agak bisa Ngomong sama sekali Jadi langsung aku basuh Kayaknya lumayan Ada efek cerahnya juga Karena emang ini brightening Ini cuma efeknya tuh Cuma brighteningnya aja Kalau untuk Selah-selah yang merah kayak gini Masih tetep kelihatan Dan gak ninggalin residu Kalau yang masker adalah Yang salmon DNA Setelah aku pakai sampai habis Gak ningungin jerawat Tapi si tekstur wajah aku tuh Yang masih kelihatan di hari ini Masih tetep kelihatan Aku belum pakai Setelah skincare selanjutnya Wajah aku halus Padahal pas tadi aku pakai tuh Lumayan bikin Sakit Dan keringnya tuh cepet Dan kalau pakai masker Aku saranin tuh Jangan ganti-ganti Kalau semisal Emang udah bagus Jangan tergiur dengan masker Yang teman kalian pakai Atau yang kalian lihat Di sosial media yang baru Cukup kalian konsistenin Sama masker kalian Dan jangan terlalu banyak Pakai masker yang macem-macem Kalau semisal Kandungannya sama aja Malah buang-buang uang Dan juga malah bikin Over permakaian Misalnya Waktu aku dulu itu Aku lagi jerawatan di area dahi Muka aku malah jadi kayak gini Di area pipi Karena aku terlalu banyak Menggunakan Kanungan skincare yang sama Dalam satu skincare Masker Sama serum Sebenernya agak apa-apa Tapi Cara penggunaan Di waktu yang Kurang tepat Jangan terlalu menggantungkan Sembuh Menggunakan satu produk aja Bisa dari Menggunakan beberapa produk Ataupun Dari satu produk bisa Tapi kalau semisal Dari satu produk Belum berhasil Bisa coba pakai Produk lain Yang ngebantu untuk Masalah kamu Aku juga jadi jarang Untuk masker Masker itu Nggak terlalu Berpengaruh di wajah aku Cukup pakai basic Sama ekspo dari serum Jadi untuk kalian Jangan terlalu banyak dulu Menggunakan Rangkaian skincare Cukup pakai basicnya dulu Masker Serum Essence Itu menurut aku Hal yang opsional Dalam skincare Kalau gak butuh-butuh banget Gak usah yang Baling Diwajibin itu adalah Basic skincare Nah itu tadi Review aku Menggunakan Masker ini Dan beberapa Kesalahan aku Waktu menggunakan Masker dulu Semoga bisa menjadi Referensi Kalau ada yang Belum paham Bisa komen di kolom Komen Dan kalau kalian Pernah coba Maser dari Lidola Yang varian Mana pun itu Coba komen juga Di kolom komentar Gimana reaksinya Di wajah kalian So Dan kita berada See you in The next video Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa